Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat tani disini saya akan memberikan tip sederhana bagaimana caranya membesarkan sulur panili biar menjadi cepat besar Oke sahabat tani mari kita lihat bagaimana cara pusatnya kita lihat saja pertama kita ambil sulur panili yang kecil dari polybag kita ambil lalu dipotong kira-kira satu ruas satu ruas jangan ragu-ragu jangan istilahnya sayang nantinya akan dari tunas baru akan muncul besar jadi besar ini contohnya kayak kayak gini sahabat tani langsung aja dipotong kira-kira satu ruas kayak gini Oke sahabat tani ini adalah contoh sederhana nanti hasilnya setelah satu minggu atau dua minggu keluar tunas dari sini jadi mata ini akan besar kita lihat aja yang udah jadi inilah hasilnya sahabat tani panili-panili yang setelah satu minggu bahkan dua minggu ini ini udah minggu udah keluar tunas-tunas baru ya ini tunas ini kan akhirnya besar dibandingkan dari yang tumbuh yang pertama ini sulur ini kan kecil nah ini kecil terus muncul dari sini dari mata tunas akhirnya besar nah nantinya juga kalau udah kira-kira 50 cm pekembangnya masih kurang maksimal pingin juga jadi besar lagi bisa dipotong lagi nantinya oke lah ini ini itu sederhana sahabat tani ini udah jadi nih yang sudah dua minggu ini setelah dipotong pucuk ini hasilnya ini dan nanti juga ada yang udah jadi yang udah besar-besar juga ada yang udah ditanam nanti ya oke sahabat tani yang udah satu bulan bahkan dua bulan ini yang udah ditanam ini akhirnya jadinya kayak gini sahabat tani ini kan dulunya dipolepek kecil ini udah saya tanam kecil dipotong lagi ini kecil akhirnya sulur keluar besar terus dan terus seterusnya kayak gitu terus contohnya kayak gini nih pada keluar sulur besar akhirnya kalau yang dulu waktu nanam kan kecil-kecil sekali nih nih kecil bahkan kecil ini sampai kesini-kecil kecil akhirnya keluar tunas besar nah terus besar terus kayak itu ya sahabat tani tip-tip sederhana dari saya semoga bermanfaat dan semoga semoga baca-baca sahabat tani pemula menjadi inspirasi mudah-mudahan dan juga bidangnya juga bermanfaat misalnya juga ada yang juga besar-besar sekali juga ada yang batu dalam sekitar dua tahun bahkan sampai tahun itu besar-besar kali batangnya nanti bisa lihat juga nanti saya tunjukkan sahabat tani ya oke sahabat tani satu yang saya bilang ini yang udah dipangam dua tahunan ini bisa lihat sendiri batang hasilnya ini sumur paling lip satu sekali nih akhirnya bisa satu sebesar ribu jari ini kita lihat ini nah ini hasil yang udah dua tahun dulunya waktu nanam kecil-kecil contohnya kayak gini nih waktu nanam kan kecil-kecil kecil sekali ini setelah dua tahun proses pemotongan yang seperti tadi itu yang kasih contoh yang di depan video di depan itu kayak gitu akhirnya kayak gini nih hasilnya Oke sahabat tani kiranya hanya segitu tip-tip sederhana dari saya semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video saya jangan lupa di-like di-comment di-share dan di-share LWK channel Oke terima kasih saya Pak Tani Oke